Ketika mereka itu menyalahgunakan kewenangan dan aturan perundang-undangan, memungut biaya terhadap sesuatu dan kemudian biaya yang dipungut tersebut tidak masuk di dalam kas APBD. Salam Pancasila, salam penegakan hukum! Halo Sambar Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam BKI Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu! Salam Pancasila! Salam Pancasila dan salam penegakan hukum! Ini dikirimi juga di tag ini dari beritanya Detikom ya, tentang YLKI yang menyatakan bahwa pungut uang parkir tanpa karcis itu pungli atau pungutan liar. Kemudian meminta kepada Pemda atau pemerintah daerah untuk melakukan penertiban. Kita lihat komentar dulu dari netizen. Yang pertama dari Fairu Sahfatah. Polseknya takut sama Ormas, Pemdanya segan sama Ormas. Gimana coba namanya Ormas, tapi apakah bermanfaat bagi masyarakat luas? Buat anggota mungkin iya. Ini saya jawab dulu yang punyanya ini tadi. Begini mas, ini di dalam penanganannya itu bukan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ya, harus dibedakan. Karena mengenai parkir di semua wilayah, di kota maupun kabupaten, itu tunduknya kepada peraturan bupati atau peraturan wali kota. Oleh karena itu, yang melakukan penertiban bukan polisi. Tetapi yang melakukan penertiban adalah Satpol PP. Karena Satpol PP adalah aparatur penegak hukum peraturan bupati atau peraturan balik kota. Atau peraturan umpamanya pemerintah daerah setempat. Ini buat masukan. Kemudian ada lagi dari netizen, satu lagi siapa? Dari ini, Soegi 1306. Mana berani Pemda DKI ini, orang Jakarta kayaknya. Mana berani Pemda DKI ini melakukan penertiban, maksudnya yang bersangkutan. Pertanyaannya adalah, kepada rumah Pancasila seperti apa sih hukumnya? Begini, yang pertama itu parkir di setiap wilayah di negara Republik Indonesia, khususnya di jalan-jalan itu, memberikan penghasilannya kepada pemerintah. Kemudian nanti itu kan menjadi anggaran pendapatan belanja daerah. Yang kemudian nanti dipergunakan atau dikembalikan untuk melakukan pembangunan-pembangunan di wilayah daerahnya. Atau memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi, hasil daripada pungutan kartis yang dilakukan di tempat-tempat umum ya, jalan-jalan umum yang ada labelnya pemerintah daerah, itu uangnya masuk ke kas daerah dan kemudian nanti dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Pertanyaannya adalah, selama ini kita juga harus mengerti ya, kartis itu bukan hanya berlaku sebagai Anda diberikan kewajiban untuk membayar ya, tetapi Anda juga memiliki hak ketika melakukan pembayaran terhadap sebuah kartis parkir. Apabila motor Anda atau mobil Anda hilang itu, maka pemerintah bertanggung jawab loh, untuk mengembalikan motor dan mengembalikan mobil Anda yang hilang. Begitu juga di tempat-tempat parkir yang dikelola swasta ya, di wilayah manapun termasuk di gedung-gedung dan lain sebagainya. Sudah banyak jurisprudensi makam agung ya, putusan makam agung, rumah Pancasila sendiri juga pernah mengacukannya. Jadi bagi Anda dimanapun ketika Anda memiliki kartis ya, kemudian kendaraannya hilang, helmnya hilang, dan lain sebagainya, padahal itu menjadi satu kesatuan, maka Anda dapat melakukan penuntutan terhadap pengelola parkir untuk mengembalikan kerugian yang Anda dirita. Dan itu diatur loh di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sekaligus juga sudah banyak sekali putusan makam agung yang dikeluarkan dan putusannya selalu sama, menghukum pengelola parkir untuk melakukan ganti rugi terhadap kehilangan yang Anda alami. Kemudian apakah ini masuk di dalam pungli atau pungutan liar? Nah, saya tidak mampu untuk mengerti kenapa ini dikatakan pungli, karena biasanya kalau parkir yang dilakukan di wilayah, di jalan-jalan atau daerah itu, dilakukan oleh masyarakat awam ya, kadang orang daerah situ sendiri, karena pekerjaan kan sekarang susah ya. Maka mereka kemudian mencari uang dengan cara memarkir kendaraan-kendaraan yang kebetulan ingin parkir makam atau membeli sesuatu dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dilakukan di tempat-tempat yang dilarang untuk parkir ya, tentunya yang punya kendaraan ini akan kena tilang dari polisi, tetapi kalau ini dilakukan di tempat-tempat yang boleh parkir dan itu adalah dipakai untuk makan minumnya mereka, bukan diambil oleh sebuah organisasi masyarakat dan lain sebagainya, maka menurut Umar Pancasila itu bukan pungutan liar. Karena pungutan liar itu hanya dilakukan oleh aparatur penegak hukum. Ketika mereka itu menyalahgunakan kewenangan dan aturan perundang-undangan, memungut biaya terhadap sesuatu, dan kemudian biaya yang dipungut tersebut tidak masuk di dalam kas APBD. Jadi ada perbedaannya. Kalau hanya buat masyarakat biasa yang mencari kehidupan dengan cara parkir dan lain sebagainya, itu bukan pungut. Sama seperti sekarang banyak ya, kita lihat Tauga di pinggir-pinggir jalan yang bawa bendera kemudian membantu orang menyebrang dan lain sebagainya, kemudian diberikan tip oleh mereka yang punya hati nurani, dan tidak diberikan tip oleh mereka yang tidak punya hati nurani. Itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Dimanapun ya di negeri ini, di Amerika aja banyak juga orang-orang yang seperti itu ya. Di jalan-jalan, di kolong-kolong jembatan, di tempat-tempat kumu dan lain sebagainya. Intinya adalah kalau ada karcis itu maka ada kewajiban untuk mengganti juga kerugian, uangnya masuk di APBD dan lain sebagainya. Tetapi kalau ternyata tidak ada karcis maka sulit bagi Anda nanti untuk meminta ganti kerugian ketika terjadi kehilangan motor, kehilangan mobil, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bagi mereka yang bekerja untuk hanya sekedar makan dan minum, dengan mengambil parkir di jalan-jalan umum dan lain sebagainya, itu bukan pungutan liar. Mereka adalah manusia Indonesia yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan oleh siapa? Oleh pemerintah negara Republik Indonesia yang tidak menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Maka mereka jangan dong dihukum lagi karena pungli dan lain sebagainya. Menurut rumah Pancasila tidak masuk sama sekali. Berikan komentar Anda dan berikanlah subscribe kepada rumah Pancasila. Selalu berbagi untuk kita semua di rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan bukanlah hati kami menjaga nusantara Indonesia satu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!